Banyak orang mulai bertanya apakah pertandingan Indonesia melawan Guinea U23 bisa diulang atau tidak? Itu semua terjadi akibat pelanggaran demi pelanggaran yang seharusnya tidak mendapatkan pelanggaran di kotak penalti Hal itu semua terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Witan Dan sekedar informasi saja kepala dari Witan Sulaiman harus mendapatkan 5 jahitan ketika harus adu kepala dengan pemain tim nasional Guinea Tetapi pada video kali ini kita tidak akan membahas mengenai kepala dari Witan Sulaiman Tetapi pada saat video ini dibuat Kita akan membahas mengenai pelanggaran demi pelanggaran yang cukup fatal Dan sangat disayangkan kenapa wasit sekelas FIFA harus melakukan suatu kesalahan Salah satu kesalahan fatal adalah pelanggaran yang dibuat oleh Witan Sulaiman Di mana itu juga pernah saya bahas secara sekilas di video saya sebelumnya dengan thumbnail seperti ini Ketika kita berbicara mengenai pelanggaran yang dibuat oleh Witan Sulaiman Memang terkesan itu jatuh di dalam penalti Tetapi teman-teman masih mengetahui Tangan dari Witan menyentuh pemain Guinea itu di luar kota penalti Jadi ketika itu terjadi pelanggaran Maka seharusnya itu pelanggaran terjadi di luar kota penalti Dan hanya mendapatkan tendangan bebas Tetapi karena pemain Guinea terlalu sering melakukan diving ya teman-teman Pada akhirnya banyak sekali pelanggaran yang dibuat oleh pemain Guinea secara sengaja Dan ketika kita membandingkan Pemain Guinea jatuhnya di dalam kota penalti Tetapi pelanggaran dibuat di luar kota penalti Itu sangat jauh ya teman-teman Tapi yang sangat disayangkan pada pertandingan kali ini Tidak ada VAR Sehingga tayangan ulang tidak bisa dipakai Itu yang sangat disayangkan Sehingga wasit tidak bisa mengambil keputusan yang tepat Terhadap pelanggaran yang dibuat oleh pemain Indonesia Dan mungkin teman-teman akan bertanya Apakah itu bisa diulang? Sebelumnya momen ini juga pernah terjadi Pada tahun 2023 ketika Manchester City melawan Real Madrid Pada babak Liga Campion semifinal Bola seharusnya sudah keluar ya teman-teman Tapi pada saat itu wasit tidak mengecek VR dan tidak melihat apakah bola sudah keluar atau tidak Sehingga ketika bola yang sudah keluar itu tetap bermain Maka hasil akhir menunjukkan skor 1-1 Tapi meskipun ada kesalahan yang dibuat oleh wasit pada pertandingan Liga Campions Di benua Eropa Tetap tidak bisa diulang ya teman-teman Kenapa? Karena segala sesuatu hasil dari pertandingan sepak bola Ada di tangan dari wasit Jadi ketika wasit membuat kesalahan Maka para pemain harus menerima kesalahan yang dibuat oleh wasit itu Jadi permainan ataupun pertandingan ulang Antara Indonesia melawan Guinea tidak akan pernah bisa terjadi Memang sangat disayangkan Tetapi ini menjadi PR bagi FIFA Agar bisa memperbaiki kualitas wasit ya teman-teman Memang sangat disayangkan Pada pertandingan Guinea Kita harusnya bisa menang Karena dari segi permainan Indonesia jauh lebih unggul Yang bikin menarik adalah pelanggaran Yang dibuat oleh tim nasional Indonesia di dalam kotak penalti Memang itu menghasilkan penalti bagi Guinea Tetapi Dewangga terlebih dahulu menyentuh bola juga teman-teman Menjadi ini terlalu ambigo Apakah seharusnya penalti atau tidak Meskipun demikian Kita tidak akan mempermasalahkan pada penalti yang kedua Karena pada akhirnya Bola tidak masuk atau berhasil ditepis oleh Hernando Ari Meskipun demikian Kartu Merak akhirnya didapatkan oleh Sintayong Ketika Sintayong mencoba memprotes Keputusan Wasid pada penalti yang diberikan oleh Wasid kepada Guinea Memang sangat disayangkan teman-teman Pertandingan Indonesia melawan Guinea Seakan-akan kita hanya melihat Pertandingan Liga 1 di negara Indonesia Bukan melihat pertandingan internasional Karena banyak sekali pelanggaran Demikian pelanggaran yang seharusnya Tidak perlu diperhentikan Tetapi Sama Wasid terlalu sering Memperhentikan pelanggaran Padahal sudah jelas Berbagai macam diving dilakukan Oleh pemain Guinea Sampai-sampai permainan emosi Dari Indonesia Itu terjadi Tapi Apapun hasil akhirnya Meskipun Indonesia dicurangi Indonesia telah memberikan penampilan terbaik ya teman-teman Jadi terima kasih kepada tim nasional Indonesia Karena telah memberikan penampilan terbaik Tentu saja target berikutnya Untuk tim nasional Indonesia Adalah masuk ke Piala Dunia 2026 Lalu apa harapan dari teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar